Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel youtube Mama Aksara Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga loncengnya Supaya tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya Langkah pertama, kita membuat kulitnya dulu Siapkan mangkuk, kemudian masukkan 500 gram tepung terigu protein sedang Atau kalau mau yang curah juga boleh Tambahkan juga 2 sendok makan tepung maizena 2 sendok makan gula pasir 1 sendok teh garam Kita aduk dulu semua bahan kering ini sampai tercampur rata Setelah tercampur rata, tambahkan 100 gram margarin Lanjut, kita aduk kembali sampai margarin dan tepung terigunya ini tercampur rata Kita gunakan tangan aja supaya lebih mudah Sebelumnya, pastikan tangannya bersih ya Sudah cuci tangan terlebih dahulu Nah, setelah margarin dan tepungnya tercampur rata Berikutnya, tambahkan 1 gelas air es ya Atau air dingin Ini aku pakai air dari kulkas Dimasukkan airnya secara bertahap Sambil kita aduk seperti ini Satu gelas atau setara 250 ml ya teman-teman Nah, kita masukkan kembali airnya Begitulah seterusnya ya Sampai semua airnya habis Dan ini kita aduk sampai menjadi adonan yang menyatu ya Nah, ini airnya sudah dimasukkan semua Kita aduk sampai menjadi adonan yang menyatu Kalau misalkan adonannya terlalu kering atau kurang air Bisa menambahkan sedikit airnya lagi ya teman-teman Karena biasanya kelembaban tepung itu berbeda-beda Jadi kalau misalkan airnya kurang Bisa ditambahkan sampai adonannya menyatu seperti ini ya teman-teman Nah, ini sudah cukup Jadi, ini tidak perlu kita uleni sampai kalis elastis ya teman-teman Cukup sampai tercampur rata Dan menjadi adonan seperti ini saja Kalau sudah, langsung kita bagi-bagi adonannya Ambil secuil Atau kalau mau ditimbang beratnya 20 gram ya teman-teman Kita bagi-bagi adonannya sebanyak 20 gram sampai selesai ya Nah, kalau sudah Untuk bahan kulitnya ini kita sisihkan dulu Langkah berikutnya Kita membuat isiannya Siapkan wadah Lalu masukkan 5 bungkus bihun jagung Di sini aku pakai bihun mer kaca Untuk perbungkusnya beratnya 60 gram Jadi total jadi 300 gram ya teman-teman Selanjutnya, kita rendam bihunnya Menggunakan air biasa Atau air suhu ruang Sampai bihunnya terendam ya Nah, kalau sudah Kita tunggu bihunnya sampai lunak Sambil menunggu kita siapkan dulu Untuk bumbunya Siapkan ulekkan Kemudian masukkan 3 siung bawang putih Dan bawang merah Ulek sampai halus Nah, setelah halus Kita sisihkan dulu Berikutnya Siapkan juga 3 batang daun bawang Lalu iris tipis daun bawangnya Setelah diiris tipis Untuk daun bawangnya Kita sisihkan juga Selanjutnya Siapkan wajan Lalu tambahkan sedikit minyak Untuk menumis Setelah minyaknya panas Lalu masukkan bumbu bawang merah Dan bawang putih Yang sudah dihaluskan tadi Kita tumis sampai wangi Nah, setelah bumbunya wangi Masukkan bihun yang sudah kita rendam tadi Lalu daun bawang yang sudah diiris tipis tadi Lanjut aduk semuanya Sampai tercampur rata Setelah tercampur rata Lanjut kita tambahkan bumbunya Disini aku pakai 1 bungkus royko ayam 1 sendok teh lada bubuk Dan 1 sendok teh garam Kita aduk sampai Bumbunya ini tercampur rata Nah, setelah bumbunya tercampur rata Teman-teman bisa koreksi rasa ya Siapa tahu ada yang kurang Bisa disesuaikan dengan selera masing-masing Nah, kalau sudah Ini tinggal kita angkat Lalu pindahkan ke dalam mangkuk Lanjut kita membentuk adonannya Ambil satu adonan Lalu pipihkan menggunakan rolling pin Seperti ini Nah, setelah pipih Kita taruh adonannya Di atas cetakan kue pastel Seperti ini ya teman-teman Kalau sudah Selanjutnya Tambahkan 1 sendok makan Isiannya ya Jangan terlalu banyak Ini kita taruh pas di tengah-tengahnya Jangan sampai nanti terjepit Dengan alat Alatnya ya teman-teman Nah, kita simpan bihun di tengah-tengahnya Kemudian kita jepit Seperti ini Nah, hasilnya jadi Seperti ini ya teman-teman Kita lakukan membentuk adonannya Sampai selesai Dan untuk adonan yang sisanya ini Kita gunakan lagi nanti Lanjut Kita pipihkan adonannya Menggunakan rolling pin Nah, untuk cetakan kue pastelnya ini Bisa dibeli di toko online Atau di toko perabotan terdekat ya teman-teman Oke, ini adonannya sudah pipih Kita letakkan di atas cetakannya Kemudian kita tambahkan isiannya Sedikit aja Kira-kira 1 sendok makan Jangan terlalu penuh ya teman-teman Kita taruh pas di tengah-tengahnya Jangan sampai terjepit oleh cetakannya nanti ya Nah, keuntungan pakai cetakan seperti ini Jadi lebih cepat ya teman-teman Kalau misalkan teman-teman nggak ada Cetakan kue pastelnya Bisa juga dicetak manual Asal teman-teman harus sabar Milin-milin adonannya ya Oke, kita lanjut Membentuk adonannya sampai selesai Nah, ini setelah dibentuk semua Hasilnya jadi banyak banget Lanjut kita goreng ya teman-teman Langsung aja adonannya ini Kita masukkan ke minyak yang udah panas Kita goreng menggunakan api sedang aja Dan ini kita goreng sampai matang Sampai kuning kecoklatan Nah, sesekali boleh sambil kita bolak-balik Supaya matangnya merata Dan setelah matang Kuning kecoklatan seperti ini Tinggal diangkat dan ditiriskan Nah, ini hasilnya setelah digoreng semua ya Teman-teman jadi banyak banget Satu resep tadi hasilnya jadi 50 piece Ini cocok banget buat ide jualan Kita cobain dulu ya Nah, ini untuk tekstur kulitnya Renyah banget Isiannya juga enak Dan gurih banget Pokoknya ini mantul Cocok dijadikan untuk ide jualan Isian snack box Atau acara keluarga di rumah ya Oke, sampai disini dulu Untuk video kali ini Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh